Kitab Samuel yang pertama, pasal 16 Samuel mengurapi Daud Tuhan berkata kepada Samuel Sudah cukup lama engkau bersedih hati atas Saul karena aku telah menolak dia sebagai Raja Israel Sekarang isilah tabung tandukmu dengan minyak zaitun dan pergilah ke Bethlehem untuk menemui seorang laki-laki bernama Isai Aku telah memilih salah seorang anaknya untuk menjadi Raja Israel yang baru Tetapi Samuel bertanya Bagaimanakah aku dapat melakukannya Kalau Saul mendengar tentang hal ini, pasti ia akan membunuh aku Tuhan berkata Bawalah seekor sapi muda dan katakanlah bahwa engkau datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan Lalu undanglah Isai ke upacara persembahan kurban itu dan aku akan menunjukkan kepadamu siapa di antara anak Isai yang harus kau urapi Samuel melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan kepadanya Ketika ia tiba di Bethlehem, para tua-tua menyongsong dia dengan gemetar Mereka bertanya Apakah kedatanganmu membawa kabar baik? Ia menjawab Iya, segala sesuatu baik-baik saja Aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan Kuduskanlah dirimu dan ikutlah dengan aku ke upacara persembahan kurban itu Lalu Samuel menguduskan Isai serta anak-anaknya yang laki-laki dan juga mengundang mereka ke upacara persembahan kurban Ketika mereka tiba Samuel memandang Eliab dan berpikir Pasti inilah orang yang telah dipilih oleh Tuhan Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel Janganlah menilai orang dari rupanya atau tinggi badannya Karena bukan dia yang kupilih Manusia menilai dari apa yang dilihatnya Tetapi aku menilai apa yang ada dalam pikiran dan hati orang Lalu Isai menyuruh Abi Nadab lewat di depan Samuel Tetapi Samuel berkata Orang ini pun tidak dipilih Tuhan Kemudian Isai memanggil Syama dan menyuruhnya lewat di depan Samuel Tetapi Samuel berkata Bukan dia Tuhan tidak memilih dia Demikianlah ketujuh anak Isai itu lewat di depan Samuel Tetapi semuanya ditolak Dari antara mereka tidak ada yang dipilih Tuhan Kata Samuel kepada Isai Apakah hanya mereka saja putra-putramu Masih ada yang bungsu Jawab Isai Tetapi ia sedang menggembalakan domba di padang Panggilah dia ke sini dengan segera Kata Samuel Karena kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang Isai menyuruh orang memanggilnya Anak itu tampan Wajahnya kemerah-merahan Dan matanya indah Tuhan berkata Inilah dia Bangkitlah Dan urapilah dia Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak zaitun Yang telah dibawanya Dan mengurapi kepala Daud Di depan saudara-saudaranya Sejak hari itu Roh Tuhan Ada pada Daud Dengan penuh kuasa Kemudian Samuel kembali ke Rama Daud di istana Saul Roh Tuhan telah meninggalkan Saul Dan Tuhan membiarkan roh jahat mengganggu Saul Sehingga jiwanya tertekan Dan ia selalu ketakutan Beberapa pembantu Saul berkata Sesungguhnya Baginda diganggu oleh roh jahat Kami akan mencari seorang yang pandai main kecapi Untuk Baginda Apabila roh jahat itu mengganggu Baginda Maka bunyi kecapi Akan menenangkan Dan menyembuhkan Baginda Baiklah Kata Saul Carikan untukku Seorang yang pandai main kecapi Salah seorang pembantunya berkata Aku melihat Seorang anak muda di Bethlehem Putra Isai Ia ahli main kecapi Dan juga seorang pahlawan yang gagah berkasa Ia pandai bicara Dan berwajah tampan Selain itu Tuhan menyertai dia Saul mengutus orang kepada Isai Untuk meminta supaya Daud Anaknya Yang sedang menggembalakan domba itu Datang menghadap dia Isai mengabulkan permintaan itu Ia juga mengirimkan seekor anak kambing Seekor keledai yang dimuati dengan makanan dan air anggur Kepada Saul Melalui Daud Ketika melihat Daud Saul mengagumi dan mengasihi dia Daud dijadikan salah seorang pengiring Saul Dan pembawa senjatanya Kemudian Saul mengirim utusan kepada Isai Untuk menyampaikan pesan demikian Biarkanlah Daud menjadi pembantuku Karena aku sangat suka kepadanya Setiap kali roh jahat mengganggu Saul Daud memainkan kecapinya Dan Saul menjadi tenang Serta merasa tentram Karena roh jahat itu meninggalkan dia Terima kasih telah menonton